Baiklah kita pelajari simulasi visual 3 dimensi dengan aplikasi Blender Bagian yang pertama yaitu kita pelajari materinya dulu Yang saya teruskan disitu yaitu simulasi visual Dalam bentuk pdf Seperti ini Untuk akan saya sampaikan atau saya berikan Kemudian kita melakukan instalasi Blender Nanti softwarenya akan saya berikan Nah disini ada yang tidak menggunakan 32 bit Maka aplikasi ini bisa di install pada komputer yang menggunakan sistem 32 bit Nah dengan cara seperti itu tadi kita klik di my computer Kemudian properties yang seperti itu Kemudian Apabila sudah terinstall maka akan kelihatan seperti itu Gambarnya Blender Ini sekarang bukannya klik dua kali pada desktop Seperti ini klik saja Nah disini adalah tampilan layar depan daripada Blender Kemudian Apabila kita sudah Saya membuka maka kita praktekan Sebagai contoh membuat objek Meja kursi ya Dengan aplikasi Blender Pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Sebuah meja beserta kursi dengan menggunakan Blender 3D Nah disini adalah hasil final yang akan kita buat pada tutorial ini Seperti yang kita lihat Hasilnya cukup lumayan baik Dengan objek sebuah meja Kursi serta buru di atas meja Oke untuk membuatnya kita bisa menekan file new Atau dengan menekan ctrl n pada keyboard Nah selanjutnya kita bisa menaikkan objek ini ke atas Dengan menekan tanda biru Nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian edit mode Untuk membentuk kubus ini menjadi sebuah meja Nah setelah masuk ke edit mode kita bisa menekan bagian face Klik out untuk men-deselect kubus ini Nah lalu klik kanan di bagian yang akan kita tarik Lalu menarik Seperti contoh saya akan menarik bagian merah Bagian hijau Bagian atas yang akan menarik atau menurunkan warna biru ini Sehingga akan berbentuk pipih Nah demikian base pertama yang kita buat untuk membuat meja Jika terjadi kesalahan kita bisa menekan ctrl z Oke setelah kita akan membagi kubus ini Sehingga akan terbentuk pola-pola kaki untuk meja Nah masih di bagian edit mode Tekan ctrl R pada keyboard Nah selanjutnya pindahkan mouse di bagian tengah Sehingga akan ada sebuah garis bantu berwarna pink Klik dan posisikan seperti ini Tekan kembali ctrl R Klik dan posisikan Ctrl R kembali Klik dan posisikan Ctrl R kembali Klik dan posisikan seperti ini Jika terjadi kesalahan kita bisa menekan ctrl z Tekan ctrl R Klik dan posisikan Nah kita telah membagi Seperti yang kebesaran Ctrl R klik dan posisikan seperti ini Nah kita telah membagi bagian-bagian ini untuk membuat kaki pada meja Selanjutnya masuk Masih di edit mode Masih di edit mode Pilih bagian face Klik kanan Saya akan coba menekan ini sedikit Maaf Kita bisa menekan E atau expand Sehingga Sehingga Jika tanpa menekan E Kita akan menarik seperti ini Sehingga bagian lain Akan tampak tertarik pula Jika kita menekan E E pada keyboard Maka cuma bagian face ini yang akan terangkat Kita menekan sedikit saja Oke Untuk mengeser objek Kita bisa menekan Tombol Tengah pada Mouse Nah selanjutnya di bagian ini Klik Sambil menekan shift Klik kembali Tekan shift untuk membantu Klik kembali bagian ini Shift Klik Kiri Shift Klik kiri Shift Klik Klik kanan Maksud saya Oke Selanjutnya kita telah Meseleksi 4 buah bagian ini Untuk membuat kaki-kaki meja Setelah terseleksi dengan bantuan shift Kita bisa mengklik Tanda biru Lalu Maksud saya Tekan E terlebih dahulu Pada keyboard Untuk membuat expand Lalu tarik ke bawah Sehingga akan membentuk kaki-kaki meja Seperti ini Nah kita telah membuat kaki-kaki meja Untuk tutorial membuat meja dan kursi Dengan menggunakan Blender Blender 3D Oke Tempat disini Bahwa kaki-kaki ini Tidak sejajar Dengan lantai Sehingga Kurang bagus Dilihat Atau Jika di render Nanti Disini saya akan menekan 1 pada keyboard Sehingga akan tampak Seperti ini Lalu menekan Tombol 5 pada keyboard Nah selanjutnya Kita tinggal klik Tanda biru Dan naikkan ke atas Oke kita telah Membuat meja Tapi nampaknya agak Meja ini agak sedikit Pendek Kakinya Kita tekan lagi yang Warna biru Masuk ke Object mode Lalu pilih lagi biru Tekan satu terlebih dahulu Lalu klik Tanda biru Dan posisikan Kaki meja Ada di bagian Warna merah Sejarah Horizontal Tampak disini Lalu tekan Tombol 5 Sekali lagi Nah disini Bisa kita lihat Bahwa Kaki-kaki meja ini Telah sejajar Dengan bagian lantai Nah selanjutnya Kita akan membuat Bagian kursi Pilih Create Lalu Cube Nah disini Kita akan membuat Kubus ini Menjadi sumbah kursi Masih di object mode Klik Warna biru Untuk menaikkan Warna hijau Untuk memposisikan Seperti ini Nah selanjutnya Kita masuk ke Edit mode Pilih face Lalu klik kanan Salah satu bagian Untuk Memperkecil Nah Seperti ini Masuk lagi ke Mode object mode Posisikan Sedikit ke bawah Kembali mode Klik kanan Turunkan Untuk memperkecil Di bagian warna biru Nah selanjutnya Klik ctrl R Untuk Membagi lagi Seperti Meja Yang telah kita buat Sebelumnya Ctrl Z Jika ada kesalahan Nah sama seperti kursi Kita bisa memilih Kita harus memilih lagi Bagian-bagian Yang akan kita Jadikan kaki-kakinya Nah klik kanan Jangan lupa Pilih face Klik kanan Tekan shift Klik kanan Tekan shift Klik kanan Dan tekan shift Klik kanan Lalu tarik Untuk Tekan A terlebih dahulu Untuk membuat expand Lalu tarik Seperti ini Tekan tombol 1 Dan tombol 5 Untuk Mesti jajarkan Antara kursi Dan meja Sehingga kaki-kaki ini Pas di bagian lantai Masuk objek mode Sepertinya Untuk bagian meja Posisinya kurang bagus Klik kanan Klik kanan Klik kanan Posisikan sedikit ke bawah Oke Tekan tombol 5 Dan 1 Nah berikut Meja dan kursi Yang telah kita buat Masuk lagi ke Edit mode Klik kanan bagian kursi Pastikan terlebih dahulu Kita telah memilih Bagian cube 2 Atau Bagian kursi Yang telah kita buat Di cube 2 Cube 0 Masuk ke edit mode Kita akan membuat Sendaran untuk kursi ini Pilih bagian face kembali Klik kanan Tekan A Untuk mengexpand Seperti yang salah Klik kanan Saya akan memilih Ketiga-tiganya Lalu tekan Tombol E Lalu Saya akan Expand seperti ini Oke Dan berikut Hasil Meja dan kursi Yang telah saya buat Jika ingin Lebih bagus Kita bisa Menekan Bagian Tengah kursi Tarik ke bawah Lalu kita Bagikan Bagian kursi ini Tekan Ctrl R Klik Kita akan Membagikan Tekan Ctrl R Klik Dan bagikan Seperti ini Nah Klik Kanan Masuk ke face Klik kanan Lalu tarik Tekan E dulu Lalu tarik Seperti ini Oke Tekan Ctrl R lagi Klik Posisikan Ctrl R lagi Klik Posisikan Seperti yang sebelah sini Tidak perlu kita buat Lalu klik kanan Pilih face Klik kanan Lalu Tekan E Nah kursi Yang lebih unik Kalau kita hasilkan Seperti ini Selepas ini Kita akan menggasar kursi ini Untuk lebih dekat dengan meja Masuk ke object mode Klik Lalu Posisikan Seperti ini Tekan 1 Ya Demikian Tutorial Yang telah kita buat Hingga saat ini Kita mundurin sedikit Posisikan meja Oke Sekarang kita akan membuat bagian buku di atas meja Sama seperti tadi Pilih create Lalu cube Lalu cube Kita naikkan ke atas Masuk ke edit mode Face Klik kanan Di salah satu bagian Lalu kecilkan Seperti ini Kecilkan Kecilkan Sehingga Membentuk Sebuah buku Sebuah buku sederhana Yang kita Buat di atas meja Nah seperti ini Masuk lagi ke edit mode Klik kanan Berkecil Nah masuk lagi ke Object mode Klik 1 Klik 5 Lalu posisikan Pas di atas meja Berbesar Kita akan membuat beberapa buku Pada meja ini Lalu Pilih tools Dan pilih duplicate Lalu tarik Buku-buku Seperti ini Oke Selanjutnya Pilih duplicate kembali Posisikan buku Beli duplicate Lagi Dan posisikan Buku Seperti ini Nah Tekan tombol 5 Nah demikian Buku yang telah kita buat Nah demikian Bagaimana cara Untuk membuat Meja Kursi Serta buku Semoga tutorial ini Bermanfaat Bermanfaat Pilih